Pasukan Israel membakar dan menghancurkan fasilitas di penyeberangan Rafah antara jalur Gaza dan Mesir, Senin, 17 Juni 2024. IDF turut merusak ruang yang digunakan untuk kedatangan dan keberangkatan warga. Pejabat setempat mengatakan pasukan pendudukan Israel merusak lorong penyeberangan Rafah. Padahal penyeberangan Rafah merupakan satu-satunya pintu keluar bagi warga Palestina dan non-Israel untuk mengakses dunia luar. Melansir Middle East Eye, gambar-gambar kerusakan tersebut beredar secara luar di media sosial. Terlihat foto itu menunjukkan seperti bagian luar aula keberangkatan penyeberangan itu dibakar. Kerusakan pada penyeberangan tersebut mungkin akan membuatnya tidak dapat beroperasi dalam waktu dekat, sehingga menyebabkan 2,2 juta penduduk Palestina di Gaza terjebak di dalamnya. Penghancuran perlintasan tersebut terjadi ketika pasukan Israel melanjutkan serangan mereka terhadap Rafah. Termasuk kawasan koridor Philadelphia, yang merupakan zona penyangga demiliterisasi yang membentang di sepanjang perbatasan jalur Gaza dengan Mesir. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!